Pemirsa polemik terkait pembayaran Mapolda Aceh hingga kini belum menemukan kejelasan. Hal itu terbukti saat rapat koordinasi lanjutan yang difasilitasi Deputi Penegak Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Usai rakor Kemenko Enggan menjawab pertanyaan alkemedia terkait hasil rakor. Dalam rapat koordinasi lanjutan yang difasilitasi Deputi Penegakan Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, tiga perwakilan dari kantor Kementerian Keuangan Enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu di luar ruang rapat di Kemenko Polhukam. Sedangkan Kementerian Keuangan menolak berkomentar terkait perkembangan penyelesaian pembayaran proyek gedung Mapolda Aceh yang terkatung-katung lebih dari 11 tahun. Di tempat yang sama, Elva Waniza yang merupakan perwakilan dari PT Elva Primandiri mengaku pertemuan yang difasilitasi Kemenko Polhukam itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dirinya berharap Presiden Jokowi dapat turun tangan untuk menyelesaikan masalah tunggakan pembayaran yang terjadi sejak tahun 2007 itu. Kali ini kami akan menempuh jalur lain karena surat kami sudah direspon oleh Bapak Presiden dan kami mau kemana lagi mudah-mudahan untuk langkah selanjutnya ini Bapak Presiden bisa memberikan satu jawaban, satu kepastian hukum di mana jelas putusannya sudah ingkrah, berkekuatan hukum tetap, ada perintah membayar secara tanggung renteng antara Kemenkiu dengan Polri. Sebetulnya sudah tidak ada masalah. Ini bukan uang nenek moyang mereka, tapi ini adalah uang negara. Ada apa di sini? Kami bukan koruptor, kami bukan ingin menggerogotin uang negara. Kami hanya minta dibayar hasil karya kami yang telah kami perjuangkan selama 11 tahun di negara Republik Indonesia ini dan Alhamdulillah kami melawan negara dengan putusan dari 4 peradilan negeri tinggi, MA, kasasi MA dan PK, kami dimenangkan. Artinya apa? 11 tahun tentu negara dan peradilan di negara ini sudah baik dan sudah mempelajari. Walau kamu juga sangat sesak. Kenapa segitu lama harus turun? Setelah turun, seharusnya 8 hari setelah penetapan A.A. Maning, yaitu tanggal 17 Oktober A.A. Maning, 8 hari kemudian adalah tanggal 25 Oktober, sudah dibayar dengan sukarela. Itu adalah sebuah putusan. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Mat, April, and Mai sudah 7 bulan. Tolong perhitungkan. Harga mati buat saya minta dibayar. Negara ini adalah negara hukum. HAM, hukum dan HAM bukan hanya ada di Indonesia saya, internasional ada. Supaya ini tidak menjadi polomik yang berkepanjangan lagi, tetap kami hargai sekecil apapun apa yang disampaikan oleh Kemenkiu tadi, bahwa mereka akan segera berkoordinasi dengan Polri dan pihak Mengkobul Kam akan menunggu hasil koordinasi tersebut dan akan mengabarkan kembali. Tetap ada titik terang di sebuah kegelapan. Dari Mengkobul Kam sebagai fasilitator itu cukup bagus dan proaktif. Hanya saja di pihak Menteri Keuangan itu yang masih membeli terus terang di keuangan. Sudah 6 bulan aman, tidak bisa selesai. Jadi saya melihat bahwa pihak Menteri Keuangan ini tidak ada hukum. Jadi apa yang dikatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas tajam kawah itu ke bawah ini benar. Alasan dari pihak Menteri Keuangan sendiri ya Pak? Ya alasannya. Alasannya masih belum punya, masih koordinasi. Karena itu koordinasi apa lagi? Itu koordinasi apa lagi? Jadi empat tingkat peradilan, tidak ada satu majelis pun yang diseti opinion. Semuanya suara bulat. Bahwa PT Alpha itu wajib untuk dibayar. Berapa sih Pak totalnya Pak? Totalnya berapa? Total yang belum bayar 32 miliar 700. Tim TV Mumu memberitakan.